Puji nama Tuhan pagi hari ini mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan Kita bersyukur buat segala kebaikannya dalam kehidupan kita Mari kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini Kekuatan di hidupku Ku dapat dalam Yesus Dia tak pernah tinggalkanku Setia menopangku Berseru berharap dalam Yesus Kekuatan di hidupku Ku dapat dalam Yesus Dia tak pernah tinggalkanku Setia menopangku Beseru berharap dalam Yesus Ajaib kau Tuhan Penuh kuasa Sanggup pulihkan Keadaanku Dalam tanganmu Seluruh hidupku Tak akan goyang Selamanya Selamanya Makasih Tenggalkanku Setia menopangku Tenggalkan 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 Keadaanku Tenggalkan 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 Keadaanku dalam tanganmu Seluruh hidupku tak akan goyang selamanya Terima kasih Kau pegang tangan kami Tuhan Hidup kami ada di dalam Kami tidak akan goyang sebab Yesus bersama dengan kami Kau tinggal di dalam kami Kau yang menuntun hidup kami Terima kasih Mari bersyukur pagi hari Buat penyertaannya Buat kasih setianya Kami bersyukur ya Tuhan Ajaib kau Tuhan Penuh kuasa Sanggup pulihkan Keadaanku dalam tanganmu Seluruh hidupku Tak akan goyang selamanya Sebab di dalam tanganmu kami tahu kami aman ya Tuhan Dalam tanganmu kami tahu kami tidak akan tergoyahkan Terima kasih Tuhan Karena tanganmu yang kuat memegang kami Menopang kami Terima kasih Tuhan Yesus Mari pagi hari ini berbicara bagi setiap kami Kami bersyukur Karena kami masih boleh menikmati firmanmu Setiap hari Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami buka hati kami bagi engkau pagi hari ini Amen Haleluya Kita bersyukur saudara buat pagi hari ini Kita ada di hari Jumat Tuhan Yesus baik buat setiap kita Menolong dan menopang kita sampai pada hari ini Saudara mari kita buka Alkitab kita Dalam Yohanes Satu Yohanes pasal yang keempat Ayat yang ke-13 Sampai dengan ayat yang ke-16 Kita masih berbicara tentang bertumbuh di dalam Agape Saya akan bacakan buat setiap kita Dari 1 Yohanes pasal yang ke-4 Ayat yang ke-13 Sampai dengan ayat yang ke-16 Firman Tuhan berkata Demikianlah kita ketahui Bahwa kita tetap berada di dalam Allah Dan dia di dalam kita Ia telah mengaruniakan Kita mendapat bagian dalam rohnya Dan kami telah melihat dan bersaksi Bahwa Bapak telah mengutus anaknya Menjadi juru selamat dunia Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah Perhatikan saudara Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah Allah tetap berada di dalam dia Dan dia di dalam Allah Kita telah mengenal dan telah percaya Akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Dan barang siapa tetap berada di dalam Kasih ia tetap berada di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Saudara perhatikan disitu Yohanes berkata Kami ya para rasul Telah menjadi saksi Bahwa Allah yang maha tinggi Mengutus putranya Menjadi juru selamat dunia Dan barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah Bahwa Allah mengutus Yesus menjadi juru selamat dunia Barang siapa percaya kepada anaknya Maka dia menerima kasih Allah Dia menerima keselamatan itu Dan dia berada di dalam Allah Kemudian di bagian berikutnya Yohanes berkata Barang siapa tetap berada di dalam kasih Allah Allah ada di dalam dia Dan dia di dalam Allah Saudara ayat ini luar biasa sekali Memberikan kepada kita satu jaminan Saya beberapa kali mengulangi kalimat ini Buat setiap kita Untuk mengingatkan setiap kita setiap hari Saya tidak peduli bagaimana kita mengenal Allah Bagaimana caranya kita mengenal Allah Tapi kalau saudara telah percaya kepada Yesus Bagi Tuhan yang juru selamat Maka firman Tuhan ini adalah bagian setiap kita Dia berkata barang siapa tetap di dalam kasih Orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Sebagai juru selamat dunia Allah ada di dalam dia Dan dia di dalam Allah Tetaplah di dalam kasih itu Tetaplah di dalam kasih Allah yang sempurna itu Bahkan disana dikatakan God is love Tuhan adalah kasih Saudara kita hidup hari ini Karena ada kasih karunia Allah dalam kehidupan kita Tinggallah tetap di dalam kasih Saya sering mengulangi hal ini buat saudara Supaya kita tidak gampang terombang-ambingkan Dengan keadaan yang ada hari ini Saudara kalau kita lihat media sosial Kalau kita lihat keadaan di sekeliling kita hari ini Saudara terlalu banyak alasan untuk kita menjadi khawatir Ada banyak hal yang menggoda kita untuk kita hidup dalam ketakutan hari-hari ini Tapi saya ingin terus memberitakan ini buat saudara Kasih Allah bagi engkau itu sempurna Kasih Allah buat saudara itu sempurna Ketika kita tetap tinggal di dalam kasih Kasihnya yang melampaui segala sesuatu dalam kehidupan kita Kalau kita ini percaya kepada Yesus Maka percayalah bahwa hidupmu ada di dalam dia Hidup kita ada di dalam Tuhan Saudara Tuhan adalah satu-satunya jawaban Dari segala kebutuhan kita Saya sering kali urlang ini buat setiap kita Tuhan itu bukan yang nomor satu Nomor dua pelayanan keluarga Pekerjaan dan lain sebagainya Tuhan itu bukan nomor satu Tuhan itu segala galanya buat kita Tuhan adalah jawaban dari segala sesuatu dalam kehidupan kita Hidup kita ini ada di dalam Tuhan Saudara hidup kita ada di dalam kasihnya Kita berjalan dari hari ke sehari Kita ada di dalam kasih Allah Nah kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini Saudara bisa menyaksikan ayatnya di layar saudara Kebenaran firman Tuhan ini harus menjadi satu pedoman dalam hidup kita Apapun yang sedang saudara hadapi hari ini Kalau engkau percaya kepada Yesus hidupmu ada di dalam Tuhan Tidak pernah ada yang bisa menggantikan kasih Allah dalam hidupmu Dan tidak ada yang pernah bisa memisahkan engkau dari kasihnya yang sempurna Sekalipun bumi bergoncang Laut bergelora Tuhan tetap menjadi bagianmu Sekalipun persoalan datang bertubi-tubi Dengarkan baik Kasih Allah tetap menjadi bagianmu Bahkan engkau tinggal di dalam kasihnya yang sempurna Saudara inilah jaminan kita orang percaya Inilah jaminan kita orang yang telah diselamatkan Bahwa Allah tetap bersama dengan kita Apa yang bisa mengalahkan ketakutan manusia Satu pengertian Bahwa kita dikasih Tuhan lebih mengasihi kita Tuhan lebih sayang kepada kita Kasihnya lebih besar dari setiap kelemahan dan pelanggaran kita Kasihnya lebih besar dari segala Beban yang sedang kita pikul hari ini Saya ingin menguatkan setiap kita hari-hari ini saudara Mungkin kita beberapa hari yang lalu mendengar kabar bahwa MCO di Malaysia diperpanjang Eh dengarkan baik MCO boleh diperpanjang sampai kapan saja Tidak akan mengurangi kasih Allah buat kita Kita akan tetap tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan Yaitu di dalam dia Yesus Kristus Tuhan Percayakah saudara bahwa Yesus adalah anak Allah Dan menjadi jurus selamat kita Kalau jawabannya ya Berarti buat kita ada satu kepastian Bahwa hidup kita ada di dalam Tuhan Dan dia tinggal di dalam kita Pastor Adon berkata Tuhan menuntun kita Bukan berjalan di depan kita Bukan di kiri atau di kanan kita Tapi dia tinggal di dalam kita Dia menuntun kita di dalam diri kita Dia berbicara kepada kita di dalam hati nurani kita Dia memberikan kita hikmat untuk berjalan Dia yang memberikan kita keberanian untuk melangkah Menghadapi apa yang ada di depan kita Semuanya ada dalam satu bingkai yang besar Karena dia mengasihi saya dan saudara Saya berdoa supaya hari ini setiap kita mengalami kasih Allah yang sempurna Amin saudara Apapun yang menjadi pergumulanmu Hari ini Mungkin saudara berkata Iya pak saya belum disembuhkan Iya pak jawaban doa saya untuk pekerjaan belum dijawab Doa saya untuk pekerjaan belum dijawab Iya pak visa saya Iya pak ini pergumulan saya belum ada jawabannya Saudara saya mau kasih tau Selama kita tinggal di dunia Pergumulan tidak akan pernah selesai Setiap orang akan terus mengalami yang namanya proses dalam kehidupannya Tapi ada satu hal yang pasti di tengah-tengah setiap pergumulan itu Dengarkan baik Kita akan tetap melihat kebaikan Tuhan Kita akan tetap melihat pertolongan Tuhan Kita akan tetap melihat pembelaan Tuhan buat anak-anaknya Kita akan tetap melihat bahwa tangan Allah yang hebat itu Menopeng kita, menuntun kita Karena dia begitu mengasihi saya dan saudara Amin Mari sama-sama kita berdoa Tuhan terima kasih buat firmanmu pagi hari ini Sekali lagi engkau memuatkan kami Sekali lagi engkau Tuhan Memberitakan buat setiap kami pagi hari ini Untuk kami terus ada di dalam kasihmu Untuk kami berjalan di dalam kasihmu Bukan di dalam kekhawatiran kami Tuhan kami tahu ada banyak hal yang menggoda kami Untuk kami ketakutan hari ini Tapi kami mau percaya bahwa engkau beserta dengan kami Karena engkau ada di pihak kami Tuhan Siapa yang akan melawan kami Kami tahu tidak pernah ada musuh yang bertahan menghadapi kami Bukan karena kami yang hebat Tuhan Tapi karena ada Allah kami yang hidup beserta dengan kami Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Berkatmu buat umatmu dimanapun kami berada Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!